Pemirsa pihak operator tol Cipali memastikan res area sepanjang tol Cipali bisa digunakan saat mudik lebaran 2019. Pihak operator dan kepolisian pun telah berkoordinasi untuk menghindari penumpukan kendaraan di res area. Sepanjang akses tol Cipali terdapat 8 res area, di mana 4 res area tersedia di arah Jakarta menuju Palimanan dan 4 res area untuk arah sebaliknya. Dari 8 res area, terdapat 4 res area dengan tipe A dan 4 res area tipe B. Khusus untuk jalur mudik lebaran, terdapat 2 res area tipe A atau res area dengan fasilitas pengisian bahan bakar kendaraan. Salah satunya adalah res area di kilometer 102. Di res area ini telah terbangun pengisian bahan bakar dan sejumlah fasilitas umum. GM Operation Lintas Marga Sedaya, Suyitmo mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengatur res area agar tak terjadi penumpukan kendaraan saat puncak arus mudik. Di res area kita tidak bisa melakukan sendiri tentu koordinasi dengan pihak kepolisian. Jadi kita di res area sudah kita siapkan pos-pos komando, posko, tidak hanya dengan kepolisian tapi juga dengan dinas perhubungan dan juga dinas kesehatan. Kemudian kita juga ada penambahan-penambahan fasilitas misalnya itu tadi toilet, kemudian juga parkir, tapi tidak semuanya kalau parkir ada di berbagai lokasi saja. Dan ini ada tipe area tipe B ya Pak? Ya, jadi kalau tipe A itu di 102 dan di 164 itu kapasitasnya 1.200 parkir. Ia pun menambahkan lahan parkir untuk res area tipe A, dapat menampung 1.200 kendaraan. Pemirsa sepanjang Ruah Sol Cipali ini ada 4 res area, 2 dengan tipe B dan 2 juga tipe A. Saya saat ini sudah berada di salah satu res area di kilometer 102 dengan tipe A, artinya di sini ada SPBU atau pengisian bahan bakar Anda yang khususnya datang dari Jakarta dan sekitarnya harus menghitung. Anda bisa melakukan pengisian bahan bakar di kilometer 102 khususnya di Ruah Sol Cipali. Dan fasilitas pun saya lihat di sini sudah komplit bagi Anda nanti yang berhalangan untuk berpuasa, di sini juga tersedia tempat makan yang cukup banyak. Dan Anda pun yang sedang berpuasa, di sini juga disediakan tempat beristirahat. Kami tadi berbicara dengan sejumlah petugas di sini bahwa nantinya ketika musim mudik akan ada sejumlah posko-posko, baik dari kepolisian maupun dari posko otomotif dan juga posko kesehatan. Dan Pak Mirsa, kita lanjutkan ekspedisi kita di Ruah Sol Cipali untuk melihat apa saja yang perlu Anda siapkan kira-kira dalam mudik tahun 2019 ini. Dipersembahkan oleh Terima kasih.